Baru hitungan hari jadi Kapol Restabes Bandung, Kombes Budi Sartono kembali mengaktifkan tim Prabu yang dibubarkan pimpinan sebelumnya. Saat dijabat Kombes Aswin Sipayung, tim Prabu sempat dibubarkan dengan alasan tidak memiliki dasar hukum, fungsi tim Prabu masih sama seperti dulu, yakni patroli rutin untuk menjaga keamanan kota Bandung, menurutnya. Tim Prabu sudah mulai aktif sejak Kamis 6 April 2023 malam, dengan melakukan patroli dan mengecek tempat-tempat rawan, selain tim Prabu, Budi. Memerintahkan kepada seluruh jajaran dari tingkat Satuan Polres hingga Polsek untuk ikut berkeliling melakukan patroli, selain patroli, tim Prabu juga memiliki tugas mengamakan di luar fungsi-fungsi yang ada dari Samapta. Lantas, dan lainnya. Diharapkan kehadiran tim Prabu dapat meminimalisir tindak kejahatan khususnya di malam hari, kecepatan mengurai apabila ada kejadian kerumunan, konvoy bermotor, termasuk jika ada begal harus cepat mendatangi TKP dan mengungkap penanganan, penangkapan pelakunya, ucapnya. Selain itu, tim Prabu juga harus bisa mengantisipasi peristiwa pencurian dengan kekerasan, pemberatan, dan curanmor. Mereka harus geregerak cepat dan siap kapanpun dibutuhkan.